Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Combo Karno Kali ini saya akan Mencetak PCB Driver Secara manual Jadi Saya akan Polos Nanti akan saya cetak menjadi seperti PCB driver Contohnya seperti ini Yang sudah saya Transfer Dari Petas fotocopy Ke PCB Oke Bahan yang kita butuhkan Layout PCB Layoutnya kita print Dari laptop Setelah itu kita Fotocopy Contohnya seperti ini Nah ini Print-print Dari laptop atau komputer Lalu kita fotocopy Seperti ini Nah jadinya seperti ini Fotocopy Usahakan fotocopy yang Yang tebal yang tebal ya Yang bagus Jadi PCB tidak Keropos Tadi sudah saya Ambil satu Ini Contohnya Seperti ini Nanti akan kita Larutkan Nanti akan kita larutkan Menggunakan Flerit-flerit Oke setelah kita Print Lalu kita fotocopy Kita potong Satu Seperti ini Lalu Bahan yang Kita butuhkan adalah PCB kosong Polos PCB polos Maksudnya Lalu Anti Nyamuk Obat Anti Nyamuk Lalu botol Untuk pencampur Dengan air Nanti Jadi Anti Nyamuk ini Kita campur Dengan air Nanti kita semprotkan Terus Selanjutnya Tahap pertama Bersihkan dulu PCB Dari kotoran Kita Gosok Dengan Tas Gosok Seperti ini Tipis-tipis saja Jangan sampai Ditekan Terlalu Tekan ya Yang penting Untuk Kotoran Atau lapisan Atas Dari Toko Biasanya ada Kotoran Tubuh Setelah itu Kita lap Dan Seperti ini Gunakan Kertas kosok Yang halus Oke Lalu Kita Siapkan Untuk Hautannya Kita Singurkan dulu Caranya Seperti ini Sampurkan Lalu Kita Campur Dengan Air Yang bersih Kita Kira-kira Saja Campurannya Tidak terlalu Kental Temen Terlalu Jadinya Seperti ini Nanti kita Kocok Dulu Oke Setelah Larut Seperti ini Seperti ini Larut Oke Langsung Saja Kan Saya Coba Untuk Mentransfer Gambarnya Ke PCB Ini Kita Paskan Dulu Gambarnya Dengan PCB Oke Setelah Kita Rasa Sudah Pas Kita Beri Tanda Seperti Ini Lalu Kita Sumprat Gambarnya Seperti ini Sampai Basah Oke Sampai Basah Setelah Basah Kita Tempelkan Disini Di PCB Seperti ini Kita Paskan Dulu Posisinya Di PCB Oke Setelah Kita Rasa Pas Lalu Kita Katakan Seperti ini Setelah Kita Katakan Seperti ini Kita Menggunakan Mika Plastik Kita Bisa Menggunakan Mika Plastik Seperti ini Lalu Kita Gosok Untuk Gosoknya Kita Bisa Memakai Apa Saja Kita Gosok Seperti ini Sampai Merata Oke Kita Coba Untuk Melihatnya Ya Langsung Kita Tarik Seperti ini Loh Fotokopi Akan Berpindah Ke BCP Seperti ini Kita Tarik Pelan-pelan Masih ada Yang Tidak Lengket Ini Kita Nanti Untuk Yang Tidak Lengket Bisa Kita Tambahkan Dengan Menggunakan Spidol Permanent Angkat Seperti ini Kertasnya Petr oriented Permanent Sampai Vat Tidak Permanent Permanent hai 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 oke lor akan jadinya seperti ini fotokopi menempel dengan sempurna lor ya nanti kita bersihkan dengan air untuk yang seperti ini ada sedikit celah ya karena fotokopinya juga kurang bagus tadinya ya kita bisa menutupnya dengan spidol kepermanen lor maka akan jadi seperti ini lor Hai tinggal kita larutkan ke larutan varit klorit Hai maka akan jadi PCB driver ok ok Lhor cukup mudah saya kira silahkan di coba untuk di Rumah hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati